Di kata warga sini namanya Bukit Cinta, kata warga Dusun Perantan. Kita selalu berhenti di sini karena di sini view-nya bagus ya. Sambil istirahat, mengademin mesin, karena tadi dari bawah itu pakai gigi satu, dua, satu, dua, sering satunya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini lebaran ketiga H plus 2. Temu riding setelah vakum. Sebulan nggak riding. Cuma riding tipis-tipis selama bulan puasa. Ini kita rencana mau ke rantan. Nah, kita mau update jalur rantan. Itu katanya soalnya jembatan yang dulu kena longsor, ambrol. Itu katanya sekarang denger-denger ya. Dengar-dengar sudah jadi jembatan permanen. Sebelumnya kan itu ada dibikin jembatan darurat. Nah, sekarang sudah jadi. Nah, kita lihat seperti apa kondisi di jalur perantan. Ini kita ber-1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 motor. Aku, Mas Afib, Mas Lutfi, Mas Ari, dan Mas O'i. Terima kasih. Ini mau lewat mana jalurnya. Yang pasti kita ke Bawang dulu. Kalau nggak lewat, apa namanya? Satrian? Atau lewat Sukorjo? Ini kita kumpul tadi di rumah Mas O'i ini. Sampai pasar Bawang. Rame banget teman-teman. Ini tapi mendung gelap kayak gini ya. Waduh. Gimana nih? Jalur perantan itu kalau... Tentu-tentu ini kok berhenti Mas Lutfi. Sampai alun-alun Bawang nih. Oke teman-teman. Dari alun-alun Bawang tadi kita masuk ke arah Pasar Bawang ya. Ke arah selatan. Nah ini gerbang desa Deles. Setelah gerbang ini, kalau biasa jalur Deles ya. Tol Kayangan itu, ini di sini belok kanan teman-teman. Nah ini belok kanan. Karena kita mau ke perantan, ini kita yang lurus. Nah itu ke sana yang jalur Deles ya. Jalur Tol Kayangan. Ini kita yang lurus. Wah mendungnya lumayan pekat teman-teman. Ini... Sedikit mengkhawatirkan ya. Soalnya jalan berbatu, nanjak, kalau hujan licin, repot juga sih. Soalnya kita semua pakai ban asfal. Kita di sini masih lurus terus. Mudah-mudahan gak hujan, hanya mendung saja sih. Tadi sebenarnya itu Mas OI itu ngajak ke jalur pantai ini. Nanti di sana kita nongkrong, nyantai-nyantai, mau bawa kompor camping itu, bikin kopi, bikin ya masak mie instan gitu-gitu sih. Cuman, ternyata ini kan hari Jumat, kita gak nyadar, kalau ini hari Jumat. Kita harus Jumatan kan. Jadi kayaknya gak... gak nyanda kalau kita mau nyantai-nyantai di sana, nanti keburu Jumatan. Ini sekarang jam berapa nih? Jam 11, walau hingga nanti kita Jumatan di Masjid Pantai itu. Oke, setelah perkampungan ini, kita bakal masuk ke jalan yang sebenarnya di jalur pantai. Jalan berbatu. Mas OI belum kelihatan belakang. Bagaimana belum kelihatan? Oh itu. Oke. ini nanjak. Wih, ini ada tempat apa nih bagus banget? Cafe atau apa nih? Atau hotel nih temen-temen? Wah, kayaknya dibikin cafe tuh. Baru dibikin. Ini masih jalan cor. Sampai mana jalan cornya? Nah, ini dia temen-temen. Ini dia jalan berbatunya. Oke. Langsung mobile-mobile. Terus ke akhirnya Mas Afif kaget. Langsung masuk jalan berbatu. Aku tadi sebenarnya sempat mikir, apa mau nyubahin pake, apa namanya? Vistrom ya? Nyubahin pake Vistrom kan belum pernah aku pake lewat sini tuh Vistrom. Tapi aku pikir, ah, pake WR aja deh. Lebih enak WR untuk jalan begini. Suspensinya dulu terutama. Kok udah gak kelihatan? Oke, aku buka visor. Ini di depan mudah-mudahan hanya kabut saja. Tidak mendung dan hujan temen-temen. Lihatnya ada masih kelihatan sisa-sisa asfalnya sedikit ya. Mas Oiya kelihatan nih. Nah, ini dia temen-temen. Ini jalan berbatu yang lebih parah ini. Kalau yang awal masuk tadi masih lumayan jalan berbatunya tertata rapi ya. Tapi kalau ini nanjak, wah udah bener-bener makadam yang gak karuan. Wiss. Ini kalau Matic ya kasian banget. Gak bakal bisa dapat momentum soalnya. Harusnya kan tanjakan dapat momentum belas. Tapi jalan kayak gini mana bisa ambil momentum. Wiss. Yang paling enak pake trail. Suspensinya enak. Tapi ini trail ku motor trail cuman bannya bannya full asfal. Wah, kita masukin area berkabut. ini menguras energi temen-temen. mungkin kalau di video gak begitu kelihatan ya kondisi jalannya yang batu makadamnya itu. Lagian kan kalau video pake ini action cam ini kan videonya lumayan stabil. jadi gak begitu terasa atau gak begitu kelihatan goncangan-goncangan yang sebenarnya temen-temen. Padahal geter semua nih badan. dalam lumpur dalam lumpur ban asfal. Wah, ada mobil ini. Wah. Wah, ada jalan cor. Tapi cuman sedikit sih ini dulu. Nah, ini cuman beberapa meter saja. langsung jalan makadam lagi. Usah. Usah, usah. Uh. Diselimuti kabut temen-temen. Usah. Aku gak ngebayangin ya waktu itu kesini Mas Opie itu bawa Yamaha R1 bayangin motor super spot ya bisa dibilang posisi motor yang bungku kayak gitu. Dipake jalan kayak gini wis. Sangartenan. Wah, ini hujan temen-temen. jalannya licin banget. Serius. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus pelan-pelan banget nih. gak boleh gak boleh gak boleh ngegas mendadak atau posisi motor miring ya. Diusahakan tegak terus. ini setelah melewati jalan makadam yang hancur kita masuk ke jalan cor yang sudah mulai mengelupas permukaannya dan sudah rusak di beberapa titik kelihatan tulang-tulang besinya itu. Dan yang paling mengerikan ini jalannya berlumut temen-temen. Jalannya berlumut ngeri. Waduh. Masih diselimuti kabut. Wih. Banyak bunga. Apa ini sebelah kanan kiri temen-temen? Warna umum. Wah. Jalan hancur. Wissah. Wissah. Wuh. 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 Ini kelihatan kawat-kawatnya itu ngeri kalau ada yang takutnya nusuk nusuk ban ini. Wuh. 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 licin yang bikin takut yang licinnya teman-teman ini harus menjaga keseimbangan ini sebentar lagi kita nyampe di titik dimana kita selalu berhenti disitu oke nanjak lagi nah disini nih yang view nya keren selesai 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 oke 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 Masih konsentrasi Nanjak di batu Makadam Oke Stop disini dulu Oh Oh Ayo Yo Tetip kali Oke teman-teman kita nyampe sini Istirahat dulu Oke teman-teman kita sudah nyampe di Kata warga sini namanya Bukit Cinta Kata warga Dusun Peranten Kita selalu berhenti disini Karena disini viewnya bagus ya Sambil istirahat Ngademin mesin Karena tadi dari bawah itu pakai Gigi satu dua satu dua sering satunya Nih kita lihat orang yang sedang berdebat Hehehe Hehehe Nek 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 Orang aku ranggawong